Saudara-saudara, kita akan melihat lagi tentang Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus atau Hati Yesus Maha Kudus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang tercinta ilahi kepada umat manusia. Devosi ini kebanyakan dilakukan di dalam lingkungan gereja ketuluk Roma dan juga di beberapa kelompok gereja ngelihkan dan gereja luteran. Devosi ini menekankan pada konsep inti kestiaan yakni tentang mencintai dan muja Yesus. Asal devosi ini dalam bentuknya saat ini adalah dari rohani wati ketuluk rumah Perancis Margaret Mary Alacoy yang mengatakan bahwa ia mengetahui devosi ini dari Yesus dalam suatu penglihatan. Para pendahulu dan devosi ini hadir untuk bentuk-bentuk tertentu pada abad pertengahan di berbagai sekte mistis kisten. Dalam tradisi Roma Katolik, Hati Kudus Yesus berhubung erat dengan tindakan reparasi pada Yesus-Kesus. Dalam ensikliknya, Miserentimus Redemptor, Paus Pius XII mengatakan semangat untuk membaiki kesalahan atau mengganti rugi kesalahan selalu menempat posisi yang terpenting dan di depan dalam penyembahan dan ditujukan pada hati Yesus yang paling kudus. Devosi kepada Hati Kudus Yesus kadang-kadang terlihat dalam berbagai gereja ketuluk timur di mana tetap menjadi sebagai topik kontroversi dan dilihat sebagai sebuah contoh latinisasi di turgi gereja tersebut. Hati Kudus Yesus seringkali digambarkan di dalam kesenian kristian sebagai sebuah hati yang terbakar, yang berkilau dengan cahaya hati ilahi yang terlengang oleh luka tusukan yang diklinik oleh sebuah makota duri dan yang berdarah. Terkadang gambar hati ini ditetakkan dalam sebuah tubuh Yesus dengan tangan yang terbuka menunjuk pada hati yang tersebut luka-luka dan makota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat peneritaan Yesus wafat sementara ia melamangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Perayaan pesta perayaan hati Kudus Yesus telah menjadi sebuah bucara penting dalam kalendari turgi Roma Katolik semenjak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari setelah Pentecosta. Sebagaimana Pentecosta selalu dirayakan pada hari Minggu pesta perayaan hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat pada tahun 2009 hari ini akan dirayakan pada tanggal 19 Juni. Sejarah Devosie Sejarah Devosie Awal Devosie Sejak zaman Yohanes Sang Penginjil dan Paulus dari Tarsus banyak kegiatan menjumpai Devosie akan cinta Tuhan dilakukan di gereja namun kegiatan ini tidak memiliki nama atau sebutan khusus pada awal-awal abad kekristianan ibadah ini ditujuk pada hati Kudus Yesus yang terbuka Pada abad ke-17 dan ke-12 Devosie kepada hati Kudus Yesus mulai dikenal yang bermula dari para biarawan Tidak diketahui pasti siapa yang menyusun teks Devosie ini atau siapa yang pertama kali melakukan Devosie ini Dari abad ke-13 sampai abad ke-16 Devosie ini terus menyebar Banyak orang melakukan Devosie ini baik setiap hari maupun juga oleh banyak orang Oke sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih